Berawal, itu udah ketemu sama kita tim hukum yang pertama, ada September 2024. Itu dengan tim kita ada Saudara Riki dan ada Gui Randa dan Bang Hando. Ini kita tim yang pertama, udah ketemu sama Laura. Di situ Laura tujuannya datang ke kita, tim kuasa hukum, untuk melaporkan ibukan hukumnya sendiri. Di situ saya kaget, jujur saya ini dari putra daerah, dari pinggiran Danau Doba, saya belum pernah dengar berita seorang anak ingin melaporkan ibukan hukum sendiri. Tapi dia bercerita, dan sesuai cerita yang disampaikan Laura, saya ini lawyer, bukan lawyer kemarin sore, walaupun saya masih baru, jam terbang saya udah terbang tinggi saya ini. Tapi di situ saya pada saat Laura menyampaikan ke saya, saya tuangkan dalam berita acara. Bahwa apa yang disampaikan Laura dapat dipertanggungjawabkan, dan di situ disaksikan oleh Pak Umar sendiri, ada Bang Martin, dan ada Bang Bintang, dan ada Valen juga. Mereka datang dengan keluarga Bajide, si Laura ini datang dengan keluarga Bajide ke kita, mereka itu, si Laura ini yang berbicara langsung kepada saya dan tim. Menyampaikan, sudah tidak tahan dengan perlakuan ibukan hukumnya sendiri, dan ingin melaporkan ibukan hukumnya sendiri ke pihak yang berwajib. Di situ kita kaget, dan jujur, di situ saya sampaikan langsung ke Laura. Saya sendiri yang menyampaikan, saya tidak mau mendampingi kamu melaporkan ibukan hukumnya. Karena mau bagaimanapun, berhukumnya dong, ya itu saya konteksnya masih pakai hati norani. Tapi sesuai dengan cerita yang disampaikan Laura kepada saya, saya tergerak hatinya, kalau memang ada ibu yang seperti itu, pantas dilaporkan. Kalau keterangan kamu bisa dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Tapi untuk saat ini, saya belum bisa mendampingi kamu karena kamu belum cakap hukum. Belum bisa. Di situ kita masih bedah-bedah tentang pernyataan si Laura. Dan setelah itu ada kejadian, si Laura ini sudah dijemput sama ibunya. Yang notabene kita ketahui, si Laura ini sudah sangat muat untuk ketemu dengan ibunya. Itu yang disampaikan kepada kita. Saya hanya disini menyampaikan apa keterangan yang kita dengar dari Laura. Oke. Setelah ada kejadian si Laura dijemput sama ibunya, kita sudah mikir kemana. Karena ini sudah ada laporan pada saat itu ya, dari NM ya. Sudah ada laporan ke Fadel terkait dugaan pencaburan dan yang aborsi, Undang-Undang Kesehatan. Nah, saya mau tergerak hatinya untuk mendampingi tim hukum yang lama membantu mereka. Dan saya minta tolong juga ke Pak Rasman agar kita kolaborasi. Karena ini memang sangat jangka. Karena netizen banyak juga fakar hukum yang mengejud si Fadel. Nyuruh si Fadel bertobat, nyuruh si Fadel memastikan si Fadel akan masuk penjara. Itu dari mulut beberapa pengacara. Dan ada juga beberapa pengacara yang memberikan advice hukum netral. Itu saya apresiasi. Untuk pengacara yang mengejud langsung si Fadel bilang bertobat, masuk penjara, saya takar otak kamu gak nyampe setengah sendok. Karena apa? Indonesia masih menganut asas the assumption of innocence. Asas praduga tak bersalah. Kita yang memberikan pemahaman kepada netizen, supaya netizen mengerti hukum. Itu aja. Netizen apa yang mereka sampaikan? Fadel memang lumuk, kamu. Memang ternyata betul puri. Memang kamu kang semir. Itu menurut netizen gampang berbicara. Karena lidah tak bertulang. Tapi saya sampaikan dari kita tim kuasa hukum. Saya pengen fokus di substansi hukum. Kita fokus terhadap laporan yang dilaporkan oleh si pelapor dalam hal ini. NM, kita fokus. Jangan melebar kemana-mana. Saya juga tersinggung. Sebelas lawyer ikut dirinan. Kalau di Indonesia tidak ada aturan hukum, hukum rimba, saya matang. Itu orang, saya orang patah. Keduli saya. Tapi saya punya aturan. Punya rambu-rambu dalam aturan diri. Itu aja. Untuk terkait yang saya sampaikan tadi keterangan roli, Cilaura, nanti bisa nanti kita bertanggung jawabkan di pihak yang berwajib. Akan kita bongkar semua di sana. Karena berita acaranya saya pikir sendiri. Itu aja sekalian yang mau ditambahkan rekan saya di Kitas Rp. Sebentar, sebentar. Yang mau dilaporkan itu penerlantaran. Penerlantarannya sama terkait penghinaan ke kita tim kuasa hukum, Pak. Saya yang akan mewakili tim kuasa hukum di sini, Pak. Loli itu tadi minta didampingi itu memelaporkan ibunya itu penerlantaran. Penerlantaran. Clear ya? Clear. Ini harusnya dengar ini. Nanti saya bergajar. Silahkan, yang kamu tahu lagi. Saya buka-buka nih, Pak. Selama ini kami simpan. Seperti yang disampaikan rekan tadi, awalnya Loli ini datang kepada kami, meminta advice, meminta pencerahan. Tetapi kami kuasa hukum ini memberikan saran untuk mempertemukan dengan keluarganya. Kita mempertanyakan, apakah masih ada keluarga Loli, Om, Tante, atau Saudara yang lain. Tetapi sebegitu jauhnya Loli ini dekat dengan keluarga. Beliau mengatakan, saya tidak punya keluarga lagi. Saya hidup sendiri di sini. Saya bingung dan ingin melamorkan ibu saya. Saya merasa terlantar di sini. Di situ kita tidak langsung mengambil upaya hukum. Kita masih mengamati dan mengelakuin filter terhadap pernyataan Loli. Tetapi di sini kita tim hukum, kolaborasi dengan Iman Rasman. Kami akan melakukan tindakan upaya hukum. Mari kita giring bersama-sama ini. Mari kita buat perkara ini lebih terang-penderang nanti ya. Baik, ada pertanyaan saya. Dengan bang. Kalau Loli, ibunya bernama NM. Terus bapaknya siapa ya? Pernah nggak kalian tanya? Coba, saya ingin tahu bapaknya siapa. Jadi kita bisa hubungi bapaknya, benar nggak? Di mana bapaknya, kita suratnya, kita datangin, kita sampai kamu. Di mana bapaknya? Coba, jangan kalian tahu. Oke, gini bang. Pada saat tujuan si Laura ini ingin melaporkan ibu kandungnya sendiri, dan terkait gambahan yang disampaikan rekan saya tadi, untuk keluarga terdekatnya, omnya atau pamannya, ada nggak? Untuk mewakili si Laura ini, membuat surat kuasa ke kita. Karena dia memang merasa terlantar dan ingin melaporkan ibu kandungnya. Nah, jawaban si Laura tidak ada lagi, om. Karena keluarga yang dekat saya semua, bro keibu saya. Itu kan keluarga ibu. Saya tanya, saya tanya, ayah kamu di mana sekarang? Jawaban Laura ke saya, saya tidak tahu. Dan saya sampai detik ini tidak kenal dan belum kenal siapa ayah saya. Iya nggak? Itu yang disampaikan bagi kita. Ini benar ya? Ada diberitah acara semua, Pak. Baik, terima kasih. Teman-teman, sebelum sampai ke rahmat, urusan poin, dugaan penelantaran, dan pasal-pasal. Saya ingin, melalui kesempatan ini, tolong ibu menteri, kementerian, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak Republik Indonesia. Apakah yang sekarang, atau yang akan datang, karena pergantian kabinet. Tolong ibu turun. Ini ada seorang anak, sudah datang ke pengacara, didampingi keluarga Bajide, akan melaporkan ibunya, begitu ya, dan dia merasa tersudut dan tersakiti, ditelantarkan, kemudian dia ditanya, siapa lagi yang bisa kira-kira bantu kamu? Dia bilang tidak ada, itu hanya dari ibunya. Mungkin maksudnya itu inisial E kan? Sedangkan bapaknya tidak tahu. Apakah anak seperti ini, dibiarkan, bapaknya tidak tahu, tapi dia ada, ibunya. Saya tidak menuduh, ini seperti Dennis Caryesta, bukan. Kalau Dennis Caryesta, jelas. Mulai dia hamil, bunting, sampai melahirkan, tidak jelas bapaknya. Tapi ini saya tidak tahu, maksudnya tidak tahu ini, apakah NM menyembunyikan bapaknya, atau, tidak tahu kita siapa bapaknya. Kalau begitu, tolong dong. Maka kami bersepakat, akan berkomunikasi ke Kementerian PPH, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan akan kami bawa ini ke persoalan di PRI, yang menangani hidang perempuan dan anak. Ini serius. Jadi anak ini dipaksa, ditarik, tidak boleh justifikasi, anak di bawah umur, terus, kita bisa suka-suka. Tidak bisa dong. Maka kami dari awal bilang, ya Rahmat, bahwa kami meminta, agar, Loli, bertemu dengan, Fadel, Penyidik, pengacara sana, pengacara sini, Kemen PPA, BK, BK, Badan Perlindungan, Lembaga Perlindungan Anak, dan Badan, atau Komisi Perlindungan Anak, untuk, mendengar keterangannya, jangan sampai ada tekanan yang terbelok. Apakah saudara tidak bertanya-tanya, sampai hari ini dia tidak bisa bersama dengan ibunya, NM berangkat ke Jepang, katanya meliburan, terakhir marah-marah sama saya. Ya, jadi itu, ini serius, tolong, Ibu Presiden, Ibu Iryana, ada anak, seperti ini, kita tidak tahu di dalam, apakah ini safe house, atau bagaimana, kami terus terang, belum tahu, safe house ini, apakah ada teman PPA-nya, penyidiknya, atau apa, kami tidak tahu, tapi kami butuh, kami butuh, dilihat bersama, kenapa, karena kami khawatir, keterangan, Loli nanti, bisa jadi, menyudutkan, klien kami, padahal itu bukan keterangan dia, dan itu kita coba, itu sudah, itu sudah, itu apa ya, begitu, silahkan, mak, sesuatu poinnya, baik, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baik, terima kasih, Pak Rasma, terima kasih, teman-teman, rekan-rekan advokat, keluarga, Pak Bapak Gide, banyak fakta, yang terungkap, pada press conference, kali ini, termasuk, apa yang disampaikan, oleh Pak Bajide, yang sebenarnya, dalam beberapa kali, rapat kami, ini belum tersampaikan, oleh karenanya, kami sebagai tim hukum, belum melakukan upaya-upaya hukum, untuk hal tersebut, tapi, dengan informasi yang disampaikan tadi, Bismillah, saya pikir ini adalah jihad, perjuangan, kita, akan melawan, saudara NM, tapi sebelumnya, saya tegaskan, kami, bereaksi begini, bukan, karena kami takut, kepada NM, bukan, kami khawatir, akan laporan NM, kepada kami, di Polda Metro Jaya, karena sejujurnya, seperti yang disampaikan, oleh pembangkit tadi, rekan advokat, pembangkit, kami adalah loyal profesional, kami memahami, secara utuh, bagaimana, poin-poin, pembelaan hukum, bagaimana, USG itu pun, kami sampaikan, dalam rangka, memenuhi hak jawab, klien kami, atas tuduhan-tuduhan, fitnah, yang disampaikan, kepada dirinya, dan itu pun, tidak kami sampaikan, secara utuh, yang kemudian, secara profesionalisme, kami, 11 orang advokat, dilindungi, oleh undang-undang nomor 18, tahun 2003, tentang advokat, pasal 16, tentang hak imunitas advokat, yang menyatakan, bahwa advokat, dalam menjalankan tugasnya, mendampingi klien, maksudnya, tidak dapat dituntut, baik secara pidana, maupun perdata, atas bantuan hukum, baik di dalam, maupun di luar pengadilan, preskod ini, adalah, bahagian upaya hukum, non litigasi, artinya, kami tegaskan, bahwa kami, adalah pengacara, atau advokat, yang beri tingkat baik, dalam membela, kepentingan, hukum klien kami, saya sejak awal, menyatakan kepada Pak Rasman, kosong itu Pak laporannya, tapi itu pun kami, gak boleh, anggap remeh, kan begitu, tapi ya, dengan materi, hukum pembelaan, yang akan kami sampaikan, kami yakin, laporan tersebut, untuk nesb pun, tidak akan, kemudian itu, artinya apa, jangan menganggap, kami ini, lawyer yang tidak profesional, yang, membawa masalah klien, kepada diri kami, tapi, disini, kami tegaskan, bahwa, gedrag perang, yang memukul, adalah, saudara, saudari, Nikita Mirjani, maka, haram hukumnya, bagi kami, untuk tidak melawan, pertama, kami telah membuat, laporan polisi, yaitu, dimana Pak Rasman, pada tanggal, 6, Oktober, tepatnya, hari minggu kemarin, kami sudah melaporkan, di Polnes, Metro Jawa, Terselatan, yang salah satu, pasalnya, itu, ada sebuah postingan, yang disampaikan, NM, ataupun, terlapor, itu, terdait, dengan, informasi, atau, konten, yang berisi, asusila, pasal, terkait, dengan, pelanggaran ini, diatur dalam, pasal 45, ayat 1, undang-undang IT, undang-undang nomor 11, tahun 2008, dimana, perbuatan ini, ancaman hukumannya, 6 tahun penjara, dan, rendah 1 miliar, rupiah, saya, pikir, NM, kamu, adalah, orang, yang, punya, pengalaman, terkait, dengan, hal-hal, ini, kau, pernah dilaporkan, oleh, saudara, diporan, terhadap, hukum, piknam, dan, atau, pencemaran, nama baik, dan, tidak, banyak, perkara, laporan, pencemaran, nama baik, yang, dilakukan penahanan, tetapi, sebuah, jurisprudensi, atau, sebuah, fakta hukum, pada saat itu, NM, ditahan, artinya, apa, Pak Rasman, selalu, menyampaikan, orang, bodoh, sekalipun, tidak, akan, jatuh, ke dalam, hubang, yang, ini, pesan, kepada NM, jangan, sampai, kau, terjebak, dalam, perbuatan, yang, pernah, kau, lakukan, sebelumnya, saya pikir, sudah saatnya, pada hari ini, kami akan melakukan,